Pemirsa sejumlah alat berat mulai merubuhkan bagian demi bagian gedung utama maul pelayanan publik atau MPP Pekanbaru. Gedung ini akhirnya dirubuhkan setelah menjalani proses penghapusan aset. Gedung berlantai tiga ini dirubuhkan setelah mengalami kebakaran hebat pada Maret 2023 lalu. Saat ini sudah hampir 50% bagian dari gedung utama sudah rata dengan tanah. Selengkapnya akan dilaporkan Rekan Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekanbaru untuk Anda. Rekan Fernando Sikumbang silakan laporannya. Oke, Yuslina dan juga Tribunus semua. Jadi di Kota Pekanbaru Tribunus proses pembongkaran dari gedung utama maul pelayanan publik Kota Pekanbaru yang terbakar pada Maret 2023 kemarin. Sudah dilakukan Tribunus sejak awal pekan ini Tribunus dan proses pembongkaran dilakukan oleh beberapa unit alat berat berupa escapator Tribunus yang merubuhkan bagian demi bagian dari gedung utama maul pelayanan publik Pekanbaru Tribunus. Dan untuk maul pelayanan publik atau gedung utama tersebut Tribunus merupakan gedung berlantai tiga Tribunus yang kondisinya sudah berbakar pasnya berbakaran pada Maret lalu. Dan kondisinya memang sudah kosong sejak Maret lalu. Namun proses pembongkaran atau untuk perubuhan itu sendiri Tribunus sudah dilakukan baru pada awal pekan ini Tribunus. Dan memang prosesnya cukup lama karena memang harus dilakukan terlebih dahulu proses penghapusan aset dari Tribunus. Pemerintah juga sejumlah proses administrasi lainnya hingga akhirnya pada beberapa waktu lalu BPKAD Kota Pekanbaru melakukan proses lelang secara terbuka kepada sejumlah pihak yang bersedia untuk melakukan pemongkaran terhadap gedung utama maul pelayanan publik tersebut. Dan untuk pemongkaran sendiri Tribunus diperadiksi bakal berlangsung selama 4 bulan ke depan Tribunus karena memang pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan agar secepatnya nanti pemongkaran bisa dilakukan terhadap gedung itu Tribunus. Namun memang sampai saat ini Pejewali Kota Pekanbaru Muflihun masih belum memastikan nantinya gedung ini bakal dijadikan sebagai gedung apa karena memang untuk fungsi selanjutnya dari areal yang sudah dirubuhkan ini Tribunus baru akan dibahas nanti dalam akhir tahun Tribunus bersama unsur perboboh pindah alim ulama dan juga tokoh masyarakat serta tokoh agama yang ada di Kota Pekanbaru Tribunus karena memang Pejewali Kota Pekanbaru sendiri Tribunus menyampaikan bahwa untuk pembongkaran ini dan proses pemongkaran selanjutnya gedung MPP ini bakal dibahas dalam diskusi publik ada rencana Komunitas Kota Pekanbaru bakal menggelar FGD atau Forum Group Discussion Tribunus untuk membahas terkait kelanjutan atau nasib dari gedung yang sudah dibongkar tersebut Tribunus ada rencana nantinya bakal dibangun kembali Tribunus namun memang pembangunan kembali menutupkan anggaran yang sedikit Tribunus kemudian ada rencana juga bagian dari lokasi tersebut bakal dijadikan alun-alun bagi masyarakat karena memang Komunitas Kota menilai saat ini Kota Pekanbaru yang semakin berkembang masih belum memiliki alun-alun jadi ada rencana nantinya lokasi yang tempat merubuh dirubuhkannya gedung utama MPP Pekanbaru tersebut Tribunus bakal menjadi lokasi alun-alun kota di Pekanbaru Tribunus selain itu untuk pembongkaran sendiri Tribunus tidak mengaguh aktivitas Tribunus di sekitar komplek dan pelayanan publik karena memang di lokasi tersebut tidak ada layanan publik yang masih buka yaitu ada di gedung C dan juga di gedung layanan Duk Capil yang melayani layanan administrasi dan pendudukkan masyarakat Tribunus kemudian di gedung C adalah untuk layanan perizinan dan juga perizinan dan untuk aktivitas di gedung C sendiri sudah berlangsung beberapa waktu lalu kemudian sehingga saat ini masyarakat masih tetap bisa mengakses layanan untuk layanan perizinan maupun non-perizinan serta sejumlah maksud kami serta sejumlah instansi lainnya seperti BPDJ Kesehatan dan juga instansi-instansi lainnya di lokasi tersebut jadi untuk selama hubungan kalah sendiri dipastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan di layanan di gedung C maupun di layanan hartor dinas kepentingan kepentingan sipil atau layanan admin yang di maupun di oke teman-teman sedang berulang dari saya kembali ke Yusdina di video baik Lekan karena dosa kebang wartawan tribun pekan baru terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda selamat bertugas kembali pebirsa kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama PJ wali kota pekan baru Muflihun UB sudah berulang jangkera tak tahu tak berulang cuma hari ini kita bisa menemukan apakah itu juga lalu atau itu juga dari itu yang wali pertama kita akan coba pembang FPD agademisi masyarakat pandai kita diskusi mungkin apakan sekarang untuk proses sendiri berapa lama untuk pembongkaran ini pembongkaran Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia pembongkaran